Assalamualaikum, selamat datang di channel Kibagus Purwas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Aji Gelap Nampar sekali gertak langsung dial. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, ada baiknya Anda klik tombol subscribe di bawah ini, agar kami semakin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Dalam era modern ini, menuntut manusia mesti memutar otaknya agar terus bisa bertahan dalam kompetisi industri, baik di pedesaan maupun di perkotaan, rasanya persaingan bertahan hidup di era ini semakin terasa. Di dunia kerja, biasanya orang-orang berlomba untuk mendapatkan perhatian lebih untuk kebutuhan eksisten sisi orang itu menunjukkan bahwa dirinya lah yang terbaik. Meski rasa ingin menjalin menjatuh perhatian, ialah sifat yang manusiami, akan tetapi tidak sedikit manusia yang terjerumus memaksakan segala cara agar mendapatkan apa yang ia inginkan. Seperti mengikut sertakan ilmu sihir, dalam berlaku lampahnya, salah satu ilmu yang biasanya digunakan dalam dunia kerja adalah Aji Gelap Nampar. Ajian ini diyakini bisa mempengaruhi pikiran musuh, sehingga yang mulanya tidak sepakat, maka akan terjadi kesepakatan. Ajian ini biasanya digunakan ketika seseorang akan bertemu dengan calon klien, supaya bisa menjadi klien, bahkan jadi langganan kerjanya untuk beberapa tahun. Gertakan baik kecil maupun besar, diyakini ampuh dalam hal tawar-menawar. Aji Gelap Nampar ibarat petir menyambar, disinilah letak keampuhan ilmu kewibawaan Aji Gelap Nampar. Nah, selain untuk urusan bisnis, ajian ini juga bisa digunakan untuk menyerang musuh. Konan untuk orang yang berhasil menguasai ilmu dari Aji Gelap Nampar, pada tingkat kesempurnaan orang yang mendengar gertakan suaranya, bisa budek, tuli, dan tidak akan bisa mendengar lagi. Akan tetapi sangat jarang orang yang memiliki Aji Gelap Nampar pada tingkat kesempurnaan, kebanyakan orang hanya menguasai di tingkat umum saja, karena di level ini sudah cukup ampuh untuk digunakan pada zaman sekarang. Menurut mitosnya, jika kamu ingin mempelajari, serta memiliki ilmu ini diharuskan berpuasa selama 21 hari, hanya boleh sahur, dan berbuka dengan nasi dan air putih saja. Aji Gelap Nampar ini bukan sembarang ilmu, di mana si pemilik ilmu ini harus kuat menahan emosi, serta tidak mudah marah. Ini dikarenakan, jika suara yang dikeluarkan si pemilik ilmu ini bercampur emosi, maka seketika akan menghasilkan daya serta kekuatan yang bisa menjadi salah guna. Nah, jadi itulah pembahasan dari ilmu gelap nyampar. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!